teman-teman para pencinta bonkla khususnya rekan-rekan pemula kalau kita menemukan bahan seperti ini kelapa kecil ya termasuk kelapa kecil kelapa wulung ada beberapa teknik yang bisa digunakan yaitu dikupas tetapi harus hati-hati bagian akarnya hasilnya teknik pengupasannya harus menyisakan bagian yang di depan tunasnya ini supaya tunas ini kuat tidak copot nah hasilnya seperti ini teman-teman hasilnya seperti ini di mana akar yang sudah tumbuh seperti ini akarnya tidak beraturan nah bagian bonggol yang ada akarnya ini harus terlindung dengan serabutnya jangan jangan dilepas ini sebagai penahan sekaligus pelembab untuk memberikan ruang kepada akar agar bisa tumbuh nah sebaiknya batoknya langsung dibersihkan di pernis supaya nanti kalau sudah panjang akarnya akan sulit nah seperti ini nah ini hasilnya ada dua untuk melihat bagaimana proses dari awalnya Mari kita lihat video sebagai berikut terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat 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 menonton